Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ananda semua Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas Yaitu mengenai materi Materi yang kemungkinan Akan keluar pada Pertemuan AAS Yaitu assessment akhir semester Untuk materi yang akan keluar Yaitu materi pecahan biasa Pada materi pecahan Terus kecepatan debit Dan volume Dan selanjutnya adalah denah Dan skala Baik, untuk yang pertama Yaitu mengenai pecahan biasa Nah, pecahan biasa ini Misalnya contoh 1 per 2 Ditambah 3 per 2 Nah, ini kita lihat Karena sama-sama penyebutnya Ini langsung saja Dijumblahkan pembilangnya Karena pecahan biasa ini Terdiri dari pembilang dan penyebut Nah, tinggal 1 ditambah 3 Berapa? 4 Nah, karena penyebutnya sudah sama Kita tulis 2 Nah, ini adalah salah satu pecahan Penyumblahan pecahan biasa Bilangan penyebutnya yang sama Selanjutnya kita sederhanakan Dengan cara dibagi 2 Atas dibagi 2 Nah, 4 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 2 2 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 1 Nah, anda semua perlu diketahui 2 per 1 itu sama dengan 2 Nah, jadi untuk 1 per 3 ditambah 3 per 2 Itu kalau disederhanakan Hasilnya adalah 2 Baik, anda semua Untuk selanjutnya Soal nomor 2 Yang akan kemungkinan keluar Yaitu Apabila penyebutnya berbeda Misalnya nih 3 per 5 Ditambah 3 per 4 Karena penyebutnya berbeda Maka kita cari KPK dari 5 dan 4 Nah, KPK 5 dan 4 Itu adalah kita cari Kelipatan terkecil 5 dan 4 Yang bisa membagi mereka 2 bilangan tersebut Yaitu adalah 20 Nah, 20 Selanjutnya kita titikin Dikali Kita bagi Kita kali Selanjutnya 20 dibagi 5 Berapa? 4 4 dikali 3 12 Ditambah 20 dibagi 4 Sama dengan berapa? 5 5 dikali 3 15 Tinggal di jumlah 12 ditambah 15 Sama dengan 27 per 20 Nah Ini contohnya nih 27 per 20 Kenapa 27 per 20 20? Karena 15 ditambah 2 5 ditambah 5 7 1 ditambah 1 2 Jadi 27 Untuk pembilangnya Karena penyebutnya Sudah kita cari 20 Jadi kita tulis 20 20 Nah, untuk hasil akhirnya 27 per 20 Pertanyaannya Apakah bisa disederhanakan? Nah, ini bisa disederhanakan Karena pembilangnya Lebih dari penyebut Nah, sekarang kita tulis dulu Pindah-pindahkan dulu 20 Nah, penyebutnya dipindahin dulu Cara pertama 20 dikali berapa Yang mendekati 7 Nah, kita hitung 20 kali 1 20 20 kali 2 40 Berarti 20 kali 1 20 kali 1 Sama dengan 20 Nah, berarti Selanjutnya 27 Dikurang 20 Nah, butuh berapa? Sama dengan 7 Nah, jadi hasilnya 1 7 Per 20 Nah, ini untuk Penyenderhanaan Menjadi campuran Jadi, pertama kita pindahkan dulu Penyebutnya Selanjutnya kita kali 20 kali berapa Ditaruh sini Yang mendekati 27 Dikali 1 Nah, karena 20 kali 1 20 27 Dikurang 20 Sisanya berapa? 7 Jadi, 7 ini sisa nih Sisa dari perkalian Untuk mencapai hasil ini Nah, disitu Baikkan ada semua Ini untuk soal Apabila pecahannya tadi Beda Berbeda Apa namanya? Penyebutnya Nah, soal selanjutnya Misalnya Jika ada soal seperti ini 3 5 Per 7 Ditambah 2 1 Per 7 Perhatikan Pembilangnya sudah sama Tinggal kita tambah aja nih 2 dan tambah 3 Berapa? 5 Selanjutnya Karena sudah sama ya Pembilang dengan pembilang 5 tambah 1 6 Penyebutnya berapa? 7 Jadi, hasilnya 5 6 Per 7 Nih, kalau misalnya Ini pecahan Campuran Nih, terus yang kedua Kalau sama penyebutnya Nah, ini Salah satu contoh Selanjutnya Jika ada soal seperti ini 1 4 Per 6 Dikurang 3 Per 6 Nah, karena ini Tidak ada pasangannya 1 Dikurang 0 Tetap 1 Kita bikin ini 4 Dikurang 3 1 Karena penyebutnya Sudah sama Tinggal pindahin Jadi, hasilnya 1 1 Per 6 Nah, ini Contoh apabila Bilangan campuran Penyebutnya Sama Kenapa Ini hasilnya 1 Karena ini Tidak ada Disininya Jadi, 1 Dikurang 0 1 Nah, 4 Dikurang 3 Hasilnya 1 Baik Ananda Untuk selanjutnya Ini Kita akan Mengaplikasikan Contoh Bilangan Pecahan Biasa Ini Kepada Bilangan Pecahan Desimal Misalnya Jika Budi Membeli Air Sebanyak 3 Per 6 3 Per 6 Liter Nah, sebelumnya Ayah memiliki Cairan 0,3 Berapakah Ayah memiliki Cairan Sekarang Berarti 3 Per 6 Ditambah 0,3 Nah, ini Bab yang kemarin Kita sudah belajar Ya Bahwa 0,3 Ini Kalau kita Rubah menjadi Pecahan Biasa Jadi 3 Per 6 Ditambah 3 Per 10 Nah, tinggal Kita Pilih Penyebutnya Sekarang 6 Dan 10 KPK Berapa Nah, KPK Tidak Seperti 6 Kali 10 Itu 60 Eh, 60 Bukan Kita cari Perkalian Ataupun Kelipatan Dari 6 Dan 10 Itu Adalah 30 Kenapa 30 Karena 30 Dibagi 10 Bisa 30 Dibagi 6 Bisa Kalau Misalnya Pakai 60 Bisa Cuman Agak Besar Angkanya Selanjutnya Kita Titik 2 Kita Kali Titik 2 Kali 30 Dibagi 6 Berapa 5 5 Kali 3 15 13 Ditambah 30 Dibagi 10 Berapa Ya 3 3 Kali 3 9 Nah Selanjutnya 15 Ditambah 9 Berapa Nah Ini Kita Tambah 9 Tambah 5 Kan 4 14 Kita Taruh 1 Jadi 24 Per 30 Nah Ini 24 Per 30 Pecahan Biasa Terakhirnya Jadi 24 Per 30 Karena Ini Bilangan Genap Kita Bagi 2 Aja Pokoknya Kita Coba Dulu Dari Bagi 2 Terus Bagi Seterus Yang Atas 24 Dibagi 2 Berapa 2 Dikali Berapa Yang Mendekati 24 Hasilnya Adalah 12 Nah Selanjutnya 30 Dibagi 2 Berapa 2 Kali Berapa Yang Hasilnya 30 Adalah 15 Nah Selanjutnya Hasilnya Adalah 12 Per 15 Karena Ini Misalnya Ada Contoh Jawabannya Dalam Bentuk Desimal Maka Kita Rubah Desimal Kalau Jadi Campuran Ini Tidak Bisa Karena Pembilangnya Lebih Kecil Ya Tapi Kalau Dari Desimal Bisa Jadi Caranya Kayak Gini Tadi 12 Per 15 Sama Dengan 12 Dibagi 15 Nah Ini Kita Pinjem 0 0 120 Dikali 15 Yang Mendekati Berapa Misalnya 9 5 Kali Berapa Yang Belakangnya 0 Coba Misalnya Kalau Dikali 8 15 Dikali 8 Berapa 8 Kali 5 40 4 8 Ke 1 8 9 10 11 12 Nah Berarti 8 8 Dikali 15 Sama Dengan 120 Dikurang 0 Jadi Hasilnya Adalah 0,8 Liter